Vena Melinda ternyata hamil 3 bulan, Feral Bramasta minta dikuburkan. Kasus ke DRT yang melibatkan Ferry Irawan dan Vena Melinda. Menjadi sorotan, di tengah proses hukum banyak kabar miring berembus tentang sejoli ini. Salah satu kabar tersebut adalah Vena Melinda yang tengah hamil 3 bulan. Janin tersebut dikatakan sebagai buah hati bersama Ferry Irawan. Namun kehamilan tersebut justru membuat Feral murka hingga meminta ibunya untuk menggugurkan calon adik tirinya itu. Kabar Vena Melinda hamil muncul usai kanal Youtube Familiar. Mengunggah video berjudul Vena Melinda Menangis. Usai dokter ungkap dirinya hamil 3 bulan, Feral Bramasta paksa gugurkan. Dalam video tersebut, narrator menjelaskan kronologi ke DRT yang dialami oleh Vena Melinda di sebuah hotel di kediri Jawa Timur. Tidak terima dengan permintanya ditolak, akhirnya Ferry Irawan melakukan kekerasan terhadap Vena Melinda. Hingga menyebabkan tulang rusuk retak dan hidung berdaorah. Selain itu, dijelaskan pula bahwa Vena Melinda sempat mual dan muntah. Hal ini dikaitkan dengan dugaan sedang hamil. Jika memang benar Ibunda Feral Bramasta itu hamil, maka percuraian antara Ferry Irawan dengan Vena Melinda sepertinya batal. Jelas narrator. Setelah ditelusuri Vena Melinda, mual karena sedang penyakit asam lambungnya sedang kambuh. Selain itu, beberapa saat sebelum insiden, Ferry Irawan sempat buang air besar tanpa menutup pintu yang membuat sang istri mual. Saya tutup pintu kamar mandi karena mual. Dia marah cuma karena hal sepele, kata Vena Melinda di sebuah kanal Youtube. Jadi kesimpulannya, kabar bahwa Vena Melinda hamil tidak benar alias hoax. Sebab pada saat itu, ibu dari tiga anak ini sakit asam lambung dan tidak tahan dengan bau dari kamar mandi saat Ferry Irawan sedang buang air besar. Selain itu, tidak dijelaskan pula bagaimana Feral Bramasta meminta ibunya untuk menggugurkan kandungan berusia 3 bulan. Mertua taksudi mendengar nama Ferry Irawan lagi usai KDRT Vena Melinda dengan ganas. Mertua taksudi mendengar nama Ferry Irawan lagi usai KDRT Vena Melinda dengan ganas. Memang pasca kasus KDRT Ferry Irawan terhadap Vena Melinda bergulir di mana, pihak Ferry Irawan mengaku akan membongkar air Fena Melinda jika tak ingin bernamai soal kasus KDRT tersebut. Pelansia dari kenal Youtube Insupplife sang ibu Fena Melinda mengaku sangat sakit hati mengetahui sang anak menjadi korban KDRT. Ibu Fena Melinda sebenarnya tak ingin bertemu atau mendengar nama Ferry Irawan. Setelah kasus KDRT yang terpenting bagi ibu Fena Melinda ingin sang anak dapat mengatasinya dan selamat. Ibu Fena Melinda mengungkapkan perasaannya saat mengetahui sang anak jadi korban KDRT oleh suaminya yaitu Ferry Irawan. Ibu dari Fena Melinda mengaku sangat sakit hati dengan Ferry Irawan. Namun ia tetap bersyukur putrinya dapat selamat dan mengatasinya. Saat ini ibunya tak ingin mendengar nama Ferry Irawan. Saya dalam hati sakit banget, itu sakit banget anak saya dibeginikan gitu aja. Tapi saya pasrahkan yang penting Fena kuat dan selamat udah bersyukur. Ungkap ibu Fena Melinda. Ketika ditanya jika ketemu orangnya mau ngomong apa, gak usah dah gak perlu lagi dibicarakan, gak usah lagi sebut nama atau apa, udah gak perlu yang penting Fena tuh udah bisa mengatasi sendiri. Dan juga selamat ya, ungkapnya. Bayangkan si pelaku KDRT Ferry Irawan kabarnya malah pihak berbalik ingin membongkar Ibu Fena Melinda sebagai bentuk perlawanan Ferry Irawan. Karena dirinya dan keluarga terus disudukkan karena video permintaan maafnya sambil menangis tersebar. Dikutip dari kanal Youtube InsopLife di mana Ferry Irawan mengaku akan melakukan perlawanan dengan membongkar Ibu Fena Melinda jika terus diserang. Berdasarkan informasi pihak Ferry Irawan aja mengungkap kasus digogor jika Fena terus menudukkan. Ferry Irawan akan mengungkapkan Ibu Fena Melinda jika enggan berdamai atas kasus KDRT-nya tersebut. Kalaupun memang masih ada upaya perdamaian, ayo kita fokus di proses upaya perdamaian. Kata pihak kuasa hukum Ferry Irawan yaitu Jeffrey Simatupang yang dikutip dari kanal Youtube InsopLife. Jangan sampai satu dengan yang lainnya membongkar airnya karena sekali lagi saya tetangkan buat teman-teman tujuan saya disini setelah hasil diskusi dengan Pak Ferry. Paparnya Fena Melinda tiba di Polda Jatim mau berdamai dengan Ferry Irawan. Fena Melinda mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Timur, Polda Jatim di Surabaya. Fena menyerahkan bukti-bukti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hari ini kami menjelangi pemeriksaan tembak sekalibus menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik Polda Jatim. Kata kuasa hukum Watman Paris, Huta PH saat mendampingi Fena Melinda. Terlapor perkara ini ialah dari Irawan suami dari Fena Melinda yang telah diketapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Watman menjelaskan diantaranya Fena membawa bukti-bukti medis terkait KDRT yang dideritanya. Kami menyerahkan bukti medis keadaan hidungnya waktu itu yang berdarah-darah. Juga bukti medis terkait kondisi tulang rusuknya, ujarnya. Watman mengungkapkan hukumnya kondisi tulang rusuk Fena Melinda sampai sekarang masih terasa sakit. Dampaknya Fena Melinda sampai sekarang susah beraktifitas karena tulang rusuknya masih terasa sakit, katanya. Selain itu, Watman mengatakan bukti KDRT yang diserahkan ke penyidik Polda Jatim adalah teman video saat seri Irawan Nangis Tengis mengakui perbuatannya yang telah melakukan KDRT berhadap Fena Melinda sembari menyesal maaf. Ini video yang tempat viral itu, bukti bahwa Fena Melinda mengakui telah melakukan KDRT kepada Fena Melinda, ujatnya. Watman memasukkan bukti-bukti KDRT yang dilakukan Fena Melinda kepada Fena Melinda akan dibuktikan secara medis, yang hari ini seburunya diserahkan kepada Polda Jatim. Dalam kesempatan itu, Fena menegaskan tidak akan memenuhi perkhidmatan damai yang disempat dilantarkan oleh Fena Irawan. Bahkan saya akan segera mengajukan curai ujarnya. Fena juga mengaku tidak punya kasus di Bogor, Jawa Barat sebaik menajikan Fena akan dibocorkan ke publik jika tawaran perdamaian terkait laporan ke DRT di Polda Jatim tidak ditemui. Perkara ini tetap berjalan, tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, kata mantan anggota DPR RSI itu. Terima kasih telah menonton!